Halo sahabat sekarang saya akan membuat mie kocok ya ini ada mie kocoknya terus ini ada kikilnya juga ya Nah udah itu ada togenya udah saya rebus ya ini semuanya udah serbus tinggal nanti tinggal pakai aja terus di sini ada seledri dan nah ini nih yang bikin segar cengek di gulub ya lalu diulep Nah sekarang tinggal tambahkan ini machine ya machine terus penyedap rasa dan tambahkan garam ya sedikit jangan lupa ini pakai ladaku ya merica biar agak enak nah tambahkan air biar mencampur gitu ya dikocok-kocok dulu aja udah gitu nanti kita tambahkan minyak ya tinggal enam kan ini soalnya minyak udah direbus nih terus tambahkan toge juga ya jadi tinggal praktis kalau mau jualan tinggal kalau ada yang beli tinggal ladangin aja nah tambahin kikilnya juga ini udah direbus dulu ya sebelumnya ya biar cepet kalau mau digodokin juga masih bisa jadi masih anget-anget tapi jangan juga di banjur ku air gitu ya panas nah tambahin basho tambahin kuahnya juga ya ini gimana request mau pakai basho mau enggak juga bebas ya sesuai selera aja ini yang satu saya nggak pakai basho nih aduh pakai ini nih jeruk jeruk limau tambah segar dulu dipurukin saledri tambah juga bawang bawang bareng udah kalau nggak nah ini nih si sambelnya yang bikin segera selamat mencoba ya di rumah ya buat ide usaha juga bisa mantap lah pokoknya selamat mencoba ya selamat mencoba ya